Halo assalamualaikum teman teman, selamat datang dari idul fitri, minal ajin, wabah ajin, mohon maaf lahir dan batin Untuk teman teman peternak ayam broiler di seluruh nusantara Kali ini kita akan coba melanjutkan untuk video setelah kemarin untuk proses panen pengurangan Saat ini untuk ayam broiler memasuki merumeleraan 24 hari Kita akan coba melakukan pengontrolan sebelum kita melakukan untuk proses panen pengurangan kedua Di tahapan proses panen dilakukan 2 kali di umur 23 sampai 24 ataupun 25 hari Jadi kita ambil untuk ayam broiler yang betina atau yang bobotnya masih sedikit tertinggal Jadi nanti di akhir pemeliharaan bakalan tersisa untuk ayam broiler yang jantan Ini untuk pemeliharaan ayam broiler dengan populasi yang 6000 ekor Jadi untuk bagian lantai yang bawah 3000 kemudian di lantai atas 3000 Dimensi kandang 36 meter Setelah proses pengurangan kemarin seperti ini untuk ayam broilernya Jadi banyak tersisa yang jantan yang di bagian ujung yang di dekat tegukan Ini untuk bobot ayam broiler di saran 1314 Ini biasanya kalau untuk ayam segini untuk lokalan banyak yang ambil Karena untuk ayam broiler ketika di bawah 1314 Ini untuk broker lokal ini banyak yang minat Jadi nanti tinggal nunggu info saja untuk proses panen pengurangan kedua Untuk pemeliharaan kali ini kita fokuskan untuk umur ayam broiler Jangan sampai terlalu panjang Jadi di kisaran umur 30 sampai 35 hari Mudah-mudahan bisa cepat habis Karena mengingat peminat banyak Kemudian untuk harga juga cukup mahal Jadi kita fokuskan untuk pemeliharaan kali ini Jangan sampai untuk umur ayam broiler di umur 40 harian Jadi kita berusaha untuk selesaikan atau kita jual untuk ayam broiler Di umur 35 ini kita usahakan sudah habis Kalau untuk kepadatan seperti ini Kita fokuskan untuk pengurangan di lantai bawah kisaran 500 ekoran Kemudian untuk lantai atas ini kita ambil juga kisaran 500 ekoran Ini untuk populasi yang 6000 ekor Jadi nanti di akhir pemeliharaan benar-benar tersisa Untuk ayam broiler banyak yang jantan Jadi nanti untuk bobotnya cepat sekali untuk mengejar Kalau untuk fokus perawatan sendiri Ini hanya fokus pada manajemen sekamnya Ini hanya untuk semprot sekam saja Kemudian kalau untuk multivitamin Masih menggunakan astrefit Untuk mengurangi stresan saja Sambil kita kontrol rutin Seperti kipas yang kita gunakan Apakah sudah cukup Kalau memang benar-benar panas ekstrim Kita bisa melakukan tambahan penyemprotan Pada bagian dalam kandang Jadi untuk mengurangi Tingkat kestresan pada ayam Dan mungkin cukup dulu video kali ini Nanti kita intip untuk kandang Dengan populasi yang 9000 ekor Persiapan untuk proses panen kedua Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton